Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muqarram Al-Israuddin Sa'dulur Nais dulu repotul wafat Qabiloh syukrohum wa'ayadahum fi khidmatil ilmi wa tulaba Aparat pemberitaan setempat Hadirin hadirat Masyarakat desa Pesantren Kecamatan Ulujami Singdalannya oraya nak Aduh temen Bukal di jalan rayang Melendong Alor Sa'rol Atus meter Yow Allah orang anjok-anjok alhamdulillah pororau dalam saget soal meriti saget musafaha salaman tabarukan kelanin mbah yaihanan ugi gul saget soal datang acara pengawasan dalam rangka haul halipun mbah yai syukri ingkang kaping ingkang kaping 29 bahwa mbah yai syukri adalah orang yang anjel anjel pak ngandakan keikhlasannya anjel lawong tirakat orang ikhlasnya keperimen tirakat bahaya Allah kusti sabar dan lain sebagainya bukti bahwa beliau adalah lawong sing par karo Allah lawong pinggir laut alumini bisa merana-merana alumini dari cirbon alumini pukalongan alumini batak alumini pun dimongkata alumini itu bukti bahwa beliau adalah rajulun musleh wa mukhlis wong sing ikhlas insya Allah yakin mbah yai syukri amin mbah yai syukri ada pesantren alhamdulillah kenapa karena pesantren adalah al-mustawfi lishurutis salahiyah lembaga yang berusaha memenuhi syarat-syarat kesolehan itu pesantren artinya supaya supaya gampang pesantren tempat singgawai bocah soleh tempat singgawai wong soleh jadi santri wong soleh kalau ada kalimat soleh berarti santri anak kumpulan siji pengusaha penguasa pedangdut pita film olahragawan perkumpulan santri kira-kira singgawai si pun tiba goblok sama singgawai pengusaha santri kenapa mari jajal sampai titik ini wong soleh maca quran santri yuk jawab santri maca quran wong soleh solat teja ma'ah santri jama'ah wong soleh wiridan santri wong soleh tirakat santri tidak ada selesatin tidak ada jajal jenengan melebugang 100 meter umay rapet kanan kiri kanan kiri bar maghrib melaku kira-kira singg lagi maca quran pirang umah ayo tapi jenengan melebug pesan mesti ake singg lagi moco quran itu tandanya paham betul kenapa dan pesantren itu adalah lembaga yang sukses sama pesantren memlepu undang-undang undang-undang kepesan kepesantrenan sama kiai kiai berperan kenapa ini menunjukkan suksesnya pesantren apa kesuksesan pesantren apakah dalam bidang ekonomi apakah dalam bidang hukum apakah dalam bidang manajemen ayo mari kita bahas kenapa sukses kesuksesan pesantren tidak lepas daripada kesuksesan nabi muhammad s.a.w. nabi muhammad ini wong sing paling sukses lelajeng cara dan sistem yang diterapkan oleh nabi muhammad ditiru oleh pesantren nabi muhammad pertama ketah ngertos bahwa nabi muhammad pikantu wahyu dua macam satu wahyu nubuah kedua wahyu risalah wahyu nubuah nabi mendapatkan wahyu berupa ilmu nabi nabi wong sing diwain ilmu wahyu tapi orang diperintah menyebarkannya jenis apa nabi menawi rasul wong sing oleh ilmu oleh wahyu diperintah diperintah nyiar ke dini rasul pertama kanji nabi meneku pikantu wahyu nubuah wahyu ilmu nangdi nanggonen jerog wakhiro ini meneku ngerima ikra bismirabbik alladhi khalak intinya ilmu ilmu tentang apa ikra bismirabbik ilmu tentang teologi ketuhanan alladhi khalak Tuhan itu harus bicara masalah kondo Allah bicara tentang cipta Allah berarti bicara mengenai apa kaud alam natur khalak khal insan juga bicara masalah manusia sebagai makhluk sosial sebagai makhluk yang mukallaf ikra warab bukal akram alladhi allama bil kalam alam al-insana malam yak manusia sebagai makhluk da'i makhluk yang harus dakwah dan iku kanji nabi tipun parini ilmu sakulang setengah hal sebab sakturung dilepok sakturung melepasku akhirnya dibedal rumi dibuang si dibuang duduk kerepedanya duduk si dibuang sifat sifat yang terselah takam muria sum ah ujub sombong kemerinti potenteng dibuang kabel lajeng di iseni sifat sifat yang baik sabar kona arido syukur tawaduk anda pasor terus di dalam di dalam gua kanji nabi inkito anil kharis terputus dari luar orang hubungan keluarga masyarakat umat sosial budaya politik ekonomi orang ngerti khusus khusus menerima ilmu milo cepet saya ini perempuan di dalam konek 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 sabadanya kipitan untuk ilmu yang sempurna lacing kanji nabi diperintah tabling diperintah menyiarkan ya ayyuhan rasul luba unzila ilaih muhammad sebarkanlah paham terima kanji nabi dapat ilmu kedua dapat tablil kedua pertama dapat nubuah kedua dapat risah risah ini ditiru oleh pesantren ayo mondok mlepuh pesantren tutup tidak boleh hubungan dengan luar orang konek nyekel hp orang konek delok tv orang konek moco koran tertutup persis kanji nabi nah ini orang konek kanji nabi diperintah orang mati malah diperintah 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 apa ruhan wiridan jamaah moco koran ini pembersihan jiwa milo santri mesti karomah mesti manfaat mergi olin gole ilmu disertai dengan takarup ilallah paham masjid dkf ketua madrosa nikki jeninya tablil pun satu kedua kanji nabi sukses karena salah satunya adalah memakai sistem maiyah bareng bersama kanji nabi 24 jam dengan sohabat terutama sohabat ahlus sufa 140 sohabat menang nanggone masjid awan kongi kanji nabi artinya ngaji nanggone kanji nabi 24 jam memang kanji nabi yang disebut sunnah duduk omongan to hadith sunnah nikuh akwaluhu 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 akarakatuhu wasakanatu paham omongan tingkah pola mendele obay nikuh dari sunnah nikuh dari syariah bagaimana bisa mencerna bahwa itu perilakunya menjadi syariah apabila bareng bareng miloing kanjin sunnah kola rasulullah tidak itu saja bagaimana tidurnya bagaimana makannya bagaimana senyumnya bagaimana ngantos kanji nabi diterangkan bagaimana cara manjing dateng wc mungkin itu namanya syariah 24 jam paham kanjin nabi membimbing sahabat semuanya perilakunya omongan kendel ngadege lugu gue dahare itu dijadikan syariah demikian pula pesantren pesantren juga menerapkan sistem ma'iyah kiai karo santri bareng 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 kiai kanjin nabi nabi sohabat makmum santri kiai nabi santri makmum kanjin nabi masjid sohabat masjid kiai nabi santri santri nabi 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 kiai kiai santri bukan kanjin nabi nabi sohabat makmum kiai nabi santri kanjin nabi 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 sohabat kiai nabi santri ini namanya makhiyah jadi kiai dengan santri 24 pelajaran kadang-kadang makan barang kiai santri santrinya seilaf akibat santri nabi santrinya santrinya ngerti kita inverter ngerti kita d kita pasti harus paham lagi nah satu dipondok adalah ilmun nubuwa atau wahyu nubuwa mangkai wahyu risalah dua dipondok adalah menciptakan Ma'iyah Ternyata dengan sistem ini dengan cara ini kanjeng Nabi sangat luar biasa muridnya pinter-pinter muridnya sohabat niku pinter-pinter ternyata kan jadi lebih sukses saking sukses yang ngerti Sokondi muridnya pinter jawab muridnya pinter Niki ngerti nih guru sukses dan ini guru sukses itu muridnya muridnya pinter-pinter berarti guru sukses ini muridnya aja terus kayak Hai sejauh mana pinter muridnya kanjinnabi nganti ke pria nganti kanjinnabi dawah alaikum bisunnatih wa sunnatil khulafair roshidin mengko nek aku wismati kowe cukup melu sohabat orang melu aku apa-apa itu berarti muridnya Hai miru deh pinter dan murid bodoh apa di ngonoke nek engko aku mati jeniswa melu aku orang melu aku orang apa-apa yang penting melu sohabat terutama sohabat bapak Abu Bakar Umar Uthman Ali berarti sohabat bapak niki ngapain pinter dan sohabat bapak bodoh kanjinnabi ngontong melu sohabat ikus goblok ya orang orang melu aku orang apa-apa si penting melu sohabat diantara sohabat bapak jajal jendengan uang jendengan nyatanya orang melu kanjinnabi di jawab kanjinnabi opo traweh jawab bi orang jendengan traweh muten orang melu kanjinnabi kanjinnabi muten traweh ingkang traweh Feda ini tuh sohabat umar baterai dengan traweh meko melu sohabat Omelo Inni כן Allaiikum Nabi mbawah Magera gejimane zaman kanjinnabi Quran liku blog blog ngupasing Пред방 keratan funk tua jujur orang nguntung nanggunin k exercitir ngone watu ombo orang cinta ngude Kertas Zaman kaji Nabi Zaman sohabat Uthman Penulis Al-Quran Lajeng ditaswek Lajeng jadi Digawe mushaf Buku Setelah jadi mushaf Sohabat Uthman Pengumuman Siapa saja yang punya Quran Harus dibakar Maksud dibakar Ben murni Qurannya siji Qurannya sohabat Uth Kabeh mengacu kepada Quran sohabat Uthman Mila disebut Al-Mushaful Uthman Dibakar setelah ya Quran Ya Allah Tapi aneh Apa? Kalau Quran dibakar Orang-orang demo Orang-orang demo Kenapa tidak ada demo? Karena tidak ada pilpres Bahabatan Nah mereka ada pendera La ilai'illah Dibakar Temu Wah takbir Karena ada Jawab Karena ada Pilpres Bohong Agama Pohong Pilpres Tengatannya Bahabatan Lagi mali Anjing Dengan Azhan Pilpres politik ayo kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo sohabat akeh bengi ningali wulan padang banget wulan tanggal 14 jari kanji nabi innakum satarauna robbakum kama tarawna hadal komar fi hadhi layih fi hadhi layla falatubomu nafiru yateh sohabat koe kabeh hati ini koe kabeh besok yaumal qiyamah bakal bisa ningali Allah ningali pengeran koyok deleng wulan ora desekan koe kabeh bakal bisa deleng pengeran koyok deleng wulan ora desekan apakah kanji nabi dengan demikian lagi menyamakan Allah dengan bulan di tidak mau teman warosa ribut-ribut Pak anjing menggonggong dengan Allah ah betah pedokarum bakar bendera apa pun wasul balen semua dibakar Hai akhir Qur'an namus tunggal semua merujuk kepada Qur'annya sobat utman jendela nanggone Umar buka Qur'an Bismillahirrohmanirrohimiyasin weh arahnya sampe melok kanji nabi nepo melok sohabat Hai melok sobek genah zaman kanji nabi Qur'an orang jadi siji berharatan meronoh meronoh lezaman sohabat utman Qur'an jadi siji sampean moco Qur'an nanggone buku jadi siji berarti siji sampean melok paham betul-betul apa Pak senyali Pak Niki bis awan Pak tulung paham orang paham jawabnya paham ya Ben cepet ini kisah ya Allah kusti cemrolas eh kanji nabi oleh wahyu nubuah dan risalah kanji nabi menerapkan maya paham tak ke kanji nabi wongsi pinter banget sakin pinter kanji nabi sampe sauntomo sarjana seluruh dunia kumpul dari siji melawan kanji nabi siji ora menang paham betul-betul sarjana sedunia karo sarjana pisang kumpul dari siji ngelawan kanji nabi siji ora bakal menang orang bakal mesti kalah ilmu deh sebab apa nah ayo nyon sewo ndo sing nom nom ayo otaknya jalan kanji nabi kusti Allah duwe kur'an kur'an iku omongane gusti Allah omongane Allah iku ora jelas ya Allah perintah sholat akimus sholat ayu pada sholat mungotendok ngur'an orang-nana keterangan sholate arane sholat apa gur asar maghrib orang-nana ayate pirang rokaat maghrib pirang rokaat subuh orang-nana ayate jelas apa badan jelas 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 Hai jenis usia tua ini berarti jelas orang-orang jelas berarti berarti omongane Allah orang orang jelas Allah perintah puasa kutiba-kutiba alaikumusia mukamanku tiba ala lalini nameng kongbeling kum ayu podo posok hanya begitu cuma ngonotel Allah yang nantikan orang diterang ke posokwe bukai jampiro saure jampiro ono kawai opera ayak ke orang-orang jelas oboten boten jelas Hai kisah nih Allah perintah haji walillahi alanna syokhidjul baitiman istanfa ilaihi sambila ayu podo kaji katu cukup kok orang diterang mana wuku veningen di jampira towafet pimpirak mutren dengan apa miwak betul-betul ayate berarti orang jelas balikani allon dua Quran Quran iku omongane gusti Allah omongane gusti Allah kuwi orang jelas yang omongane Allah orang jelas berarti butuh Allah omongane orang jelas kapan orang jelas jelas berarti butuh penjelasan pertanyaannya siapakah yang bisa menjelaskan omongane Allah angin sebab wongsin bisa jelas saki omongane Allah kutu ngerti karpe gusti nah dicatat masukan memori Hai omongane Allah orang jelas kalau tidak jelas berarti butuh penjelasan orang pedak lakoni kutu butuh penjelasan siapakah yang mampu menjelaskan angin sebab sin bisa menjelaskan omongane Allah kutu ngerti karpe gusti mangkane karpe Allah susah banget karpe Allah angin banget contoh pengajian singkai para habib para kiai cintokok para santri pengajian gede hehehe Udan pengajian kok Udan ke gusti Allah ngerti karpe keprimen apa Allah ngerti pengajian pengajian disini ayo no sodako dunga no salawat kono dikir kono ayat kur'an lako udah lu ayah dangdut koara kartu gampang beton kartu ngerti Allah ngerti bangkang angin bis wong pesantren wong ulu jami bengi moco salawat nariah ping patang Atus patang ewu pantang puluh papak Esuk dagangnya orang payu itu gusti Allah keprimen saya harusisang makan sarapan kamu harus bayar marah saya harusisang makan sarapan oke jangan lupa jangan lapor kalau janganinkan sampai itu sampai pun ada ayam sampai ada ayam yang anda cek, 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 cek cek sehira ingin menyelamatkan tanpa payung niliki ayam arpe ngedok ayo japano jawab wisi litte barlitiliki ngedoknya orang anak wah ayam bodoh ini berarti sampai ngerti beli karpe ayam apa mani karpe gusti Allah pun balik mani omongane Allah orang jelas kapan orang jelas butuh penjelasan sing bisa jelas ke omongane Allah kudung ngerti karpe gusti Allah makanya karpe Allah eh Allah perintah kanji nabi menjelaskan Al-Qur'an Allah perintah kanji nabi menjelaskan omongane Allah berarti kanji nabi salah logikanya enggak pas berarti kanji nabi sing bisa jelas sake omongane Allah kudung ngerti karpe gusti Allah kanji nabi di perintah jelas sake omongane Allah berarti kanji nabi dan nah wadol 100 kurang 90 berarti kanji nabi ngerti karpe kanji nabi di perintah kanji nabi di perintah menjelaskan omongane Allah kudung ngerti karpe Allah Allah perintah kanji nabi menjelaskan omongane Allah berarti kanji nabi ngerti o karpe gusti Allah Allah perintah kanji nabi di perintah kanji nabi di perintah menjelaskan omongane Allah berarti kanji nabi ngerti karpe gusti Allah kumpulkan serja sarjana sedunia apakah ada yang ngerti karpe gusti Allah jawab tidak ada kanji nabi siji ngerti karpe gusti berapapun banyaknya sarjana meski kalah karo kanji nabi sebab kanji nabi ngerti karpe Allah mereka para sarjana orang ngerti karpe paham spokal paham guys Hai berarti kanji nabi manusia paling pinter kita ke manusia paling pinter pun tapi tetapi sakmonok kanji nabi paling pinter gusti Allah orang tahu muji muhammad kue pinter banget orang tahu gue cerdas orang tahu kue komlut kue IQ nya di atas rata tidak pernah orang tahu kanji nabi di puji pinter sing di puji justru akhlake apa jauh akhlake di wa inna kala ala khulukin azim muhammad kue akhlake apik kue akhlake agung kue akhlake luhur orang nonang kode alqur'an wa inna kala ala ilmin azim muhammad kue ilmunya hebat ilmunya pinter kanji nabi menekankan dalam pendidikan menekankan akhlak berarti sing paling penting apa akhlak pertanyaannya lembaga pendidikan mana yang menekankan akhlak Hai nah kue wis anjok anjok nurun asfal wis ini pentingnya jadi pesantren ada lembaga pendidikan yang menekankan akhlak sesuai dengan kanjeng kanji nabi tapi orang dipuji ilmunya yang dipuji akhlake jenisnya akhlak kulkari karimah nanging orang enteng akhlaknya ku abot sampai saking abotnya ngangguna in nama in nama buaitu liutam mima makarimal aku diutus dan dirabi hanya tuh abot abot jajal sing akhlak akhlak karimah wong kenesonir wapora kutu-kutu bisa mengajikan minggu seragam bantuan tak papat seragam bantuan tak papat ya Allah kredit mana kredit mana terutama muslimat fatayat itu seragam tak isinya apa yang ngertes bedanya muslimat fatayat ini sampai melaku bengik papa gankar wong wadon ambune wangi berarti fatayat minyak angin ppo fresh care mesti tua itu hehehe 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 kutu-kutu jajal akhlak karimah contoh apa antakfua aman wala maka mesemaring wong sing merengut sanggup? rungokno mesemaring wong sing merengut sanggup? tenang? alah berpilihan lu rauh wong sanggup? nanti saya kira mesem kok lomengsem kuwe mbayar orang abot orang gurumle kentong nek lambe lah kok orang geleng malah kadang ada orang merengut menjur di pesemi sing kancangnya sing mesemi goblok lho kok di goblok goblok iya apa orang? gini maksudkan lho ini kok abote ya Allah mesem mulai mesem ganjanya paling gede ini suara sanggup si cimana si cimana? watu watu tia man haro maka ngirim maring wong medit sanggup? sanggup? ngomong dong wangang kono ratau kondelan ring aku aku yang mau ngomong dong aneh aneh abo aneh saya inget ada keboh manut banget keboh ngunjal kayu ngunjal botok ngunjal pasir ngunjal semen nganti lecet keboh lecet di takok ini keboh 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 lho aku yang kudu man lho aku yang kudu api jawabnya wangang kono api aku yang kudu api aku dikai umay aku dikai pakane aku dikai ubat nyamue ini mehdus aku digosok keboh kono api karo aku aku kudu ngapii ayo kono api karo aku aku yang kudu ngapii lho nge sampeyan arpe ngapi iwong wae ko ngenteni uwong ngapi i sampeyan berarti sampeyan bodo karo para kepo yang terhormat nangkono merenggut ya tak perenguti nangkono mesuk tak pesui kepo paham tak ya? leh akhlak angel siapakah lembaga manakah yang mendidik anak-anaknya berakhlak? pesantren pesantren adalah mendidik anak-anak berakhlak contoh disini contoh nge sewo kulau gadah bapak jenengnya kiai akil kiai akil ini ku terkenal paling alim ahli nahu shorob sejirbon ini ku negawai surat wassalam minal jahilid dalil muhammad akil aku wong bodoh sing ina muhammad akil aku wong bodoh padahal alim ahlin aku tapi tulisannya aku wong bodoh akhlak apa ilmu pak? jawab akhlak apa ilmu? kancing nabi ditawani muhammad apa pengen jadi nabi? apa pengen jadi rasul? apa pengen jadi rojo? fakta rohbudiya aku pengen jadi jongos busti jongos pembantu bujam budak apa lagi? akhlak apa ilmu? jawab akhlak apa ilmu? syekh nawawi banten kiai nawawi banten ini ku alim yang orang karu karuan dua karangan kitab sangang puluh luwi yang paling penomenal adalah beliau ngarang kitab tafsir ini tafsir apa? tafsir munir ini ini ku luar biasa pernah didebat oleh kiai kiai mesir dan menang kan ngerti kiai nawawi banten ini ku mendele wonton Mekah santri podon jaluk yae damal kiai kitab iki kiai ya wiss ya itu dicetak si nyetak soko kancane soko mesir jangan cancane santri nih si cetak disebar kiai sabina disyarahai kiai benkulopaham ya wiss sulam disyarahai kiai ya wiss terus terakhir tafsir kocok-kocok jawa senyum kiai kuala nyumun dan melakukan tafsir aduh ojo tafsir ku oranggon ku tafsir ku dungerti bahasa Arab ku dungerti sastra Arab ku dungerti siir-siir Arab ku dungerti nahu shoroh bateh balahu bayan bayan mantif pikir uusul nasih masuk ayatul uluhiyah ayatul nubu wa ayatul di salah ayatul ma'at ayatul kawur ayatul kosos dari sifat di lukul ku dimerti kabel hadith mustahil hadith boleh nafsir aku terlupa ada yang ada tafsir ada yang ada tafsir tidak lupa ada tafsir diterima dari santri terus dititipkan di cetak Mesir sebelum beredar cetakan tadi konangan Ustadz Nom Ustadz Nom apa ini? tafsir orang Jawa seberapa ilmunya orang Jawa kok gagahan membuat kok gagahan teman membuat tafsir gagahan sombong sepiro ilmunya orang Jawa tafsir mesti berbahasa Arab dan lain sebagainya mana orangnya tahu gak? saya gak kenal biasanya santri ke sini mencetak saya gak kenal sudah begini saya titip surat untuk kiainya titip surat wahai kiai nawawi banten saya si abc patang uang saya menunggu kedatangannya sampai gawe tafsir saya ingin tahu tafsirnya dan ingin saya membuka buku berdebat tentang tafsirnya silahkan membuat waktu dikoreksi kiai nawawi dikoreksi 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 terus begitu dikoreksi tempat kurang sekitar dikoreksi 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 mangan dikoreksi dibuka wadah mangane mangane mau apa apa Pak? roti garing dicelup banyu ya Allah mulanya aling mulanya cerdas dikoreksi roti garin dicelup banyak bareng anaknya samtian mondo pangsit mlepuhin do-mi mlepuhin yuk kengelan pun rampung dahar jari kaya ini mat ini kertas ya di wajah diapal ngeh kaya ini sholat baru sholat terus mendikat mat aku pantako kowe sopo aku sopo jenengan guru kulo kulo murid jenengan lalu murid maring guru keda manut keda toat tenanan saestu kowe manut aku manut lho hirbatin lho hirbatin tak perintah apa wajah dibun perintah nopon kulon dere yowes copotin kedumu mereka jenis apa nih kopiamu copot ngguan kopiaku loh kaya masuk kulo ngge kopi jenengan jaren manut lho hirbatin lho hirbatin copot kelambimu sarungmu ganti sarung kulan kelambiku kaya muntun suul adab kaya mangetus putih jaren manut sarung jaren manut pengen manfaat aku tuh manut kaya ngake santrone saya menentukan Mbak Mayimun, saya menentukan Mbak Mayimun saya dari 2004 saya mengerti yang bisa saya berhenti saya akan ingin saya mengerti saya saya sudah mengerti saya saya ingin membicarakan Mbak Mayimun, akhirnya di 2004 membicarakan Mbak Mayimun ngapain pun apa dukit tempat pertemuan di nopo di tepapak di jemput wonget kebuk ratusan alim-alim suku-suku sing sing petakilan asing nomor mau ahlan wassalam bimu fasiljawi ahlan wassalam monggo 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 ahli tafsir orang pate-pate nafsir berarti ahli kata-kata dirangkul diambungi dirangkul diambungi sendiri aku diambungi siapa nek santri kulora sanggup orang sanggup lahm kok amplopnya kenang santri panggul pohon melepet begitu mau masuk ruangan kia ini kan ngepot sendal jare panitia itu kemana tadi santrinya ini sandal kiai kowo Masya Allah kiai ini konggo sandal ini sandal kiainya yang bawa santrinya mana santrinya saya Pak ya sini Bapak ya Allah merepuk merepuk nanggonek ruang Hai pengatur acara naik inna hadal yaum ya lewun azim yaubun kabir yaubun fikatirul faidah wa mabaid hadharu indana al-fasir kabir al-jawi ismuhu al-sheikh nawawi al-bantani lahu musannaf di tafsir ismuhu marah labid au tafsir munir bahwa hari ini hari yang paling bahagia hari yang paling agung karena kedatangan ahli tafsir dari Jawa namanya kiai nawawi banten membuat tafsir marah labid dengan kitabnya yang besar mari hari ini kita bertemu dan kita pertanyakan segalanya melalui tafsir ini boleh bertanya kepada beliau tentang tafsir ini kebenarannya kesosakannya silahkan para kiai kepada yang terlalu mati inna wawi banten dipersilahkan si munggah Hai munggah satunya usorban munggah kau kembang apa wabid atunnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para bapak para ahli para ulama saya kini orang Jawa tidak bisa tafsir kok kenapa saya membuat tafsir karena diminta oleh kawan-kawan Jawa karena bukan orang Arab tentunya banyak salahnya oleh karena itu Kak ketika mendapatkan undangan akan diperdebatkan saya senang sekali berarti tafsir saya akan betul oleh karena itu saya sudah siap silahkan bertanya apa saja tentang tafsir saya saya sudah tidak siap sekali cuma karena perjalanan jauh dan capek maka saya wakilkan dulu kepada santri saya hahaha ngertau selanjutnya karena perjalanan capek wong dalar soko jalan raya menuju pesan tertanya nge-nge-nge kok matang takut-takut nndih teremo terhenti wajiki rame opa sarah berhubung saya capek maka saya wakilkan dulu kepada santri saya coba mana santri saya nya ke sini nge-nge kok mungkak teruskan dulu nanti saya istirahat dulu begitu naik mangkels doyo kurang ajar ditunggu bilang bilang ulang kok dikai santrinya wis nge-nge ayo kodoh ditakui mas alasing angel jatuh kalau jayiris piro pertanyaan dirunding tentang al-ayat muntashabihah ayat muntashabihah al-rahman al-arfi istawak mahuar rahman wal-rahman wal-rahman al-rahman 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 terus al-al-arfi ala ala itu di atas di atas itu ada dua ada fauqo ada ala kalau fauqo terbatas kalau ala tidak terbatas disini artinya apa istawak terus dijawab oleh kainawawi dengan berbagai makalah berbagai dalil nganti patang jam orang Rampung satu ayat patang jam orang Rampung mengatuk fokomu wakabaru Allahu Akbar Allah adanya ini ikh wang alif ikh alitansir ikh wang alif orang sudah mau ikhidembe santri ini urung hai 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 kainawawi alim kalah kabe wong mesir kalah sakmono alimek nek nulis kolal muqassirul mudnib aku wong sindurung iso ibadah akeh dosa nek aku turun bisa ibadah akeh dosa nek akhlak apa ilmu jawab akhlak apa ilmu nah eh eh tanggane nyong nembe sarjana wini sore ditulis spdi akhlak apa ilmu eh 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 sarjana hukum ilmu tak MM murah meriah kalau bicara esa berarti sudara-sudara mau bicara hukum diam serahkan pada saya saya adalah sarjana strata sarjana saya adalah ahli hukum ST ahli teknik SE ahli ekonomi serahkan pada saya ilmu paklah loh nek kiai nulis al-jahil al-fakir padahal ahli tafsir ahli aku jodek neko nulisya ilmu apa-apa ilmu kok ditulis STS HMM itu namanya ilmu mohon maaf mohon maaf Hai jadi kesimpulannya Indonesia masih mengagumkan ilmu daripada oleh karena itu jangan heran jika ilmunya tinggi tapi korupsi Hai paham dan jangan heran uangnya jubahan tasnya ngelawel tapi naik pidato goblok tapi lah kan hatinya ada kalau ada orang salah ceket tangannya gomburi sampian ku mau salah sih diketahui jakby rata Indonesia bukan ilmu yang diunjukan tetapi tito truk ilmu it kalah bolifur terus ilmu terus ditel ceketig wajan Indonesia titer paling tinggi mana nih sak pinter pintre wong nek orang duit titel orang iso mulang nanggone perguruan tinggi Hai tahu dengk sapin sepiro pintre wong ora duit titel orang iso mulang jadi dosen nanggone perguruan pinter saya nggak bisa jadi dosen karena saya tidak punya titel sebalik sak goblok goblok ini namanya memuliakan titel wong ngulia nanggone perguruan tinggi dosen goblok santri ini namanya memuliakan titel wong mulia ilmu waikw ora jalur kanjeng Nabi Alim Sinti Puji akhlake lak nangkene nah dan itu adanya dalam pesantren pesantren adalah 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 menekankan pendidikan akhlakul karimah akhlak nukih jama'e khuluk wakana sallallahu alaihi wa sallama ahsanan nasi khalkau wah hulu kok hulu akhlak sikap yang baik sikap nyami terhadap siapa kepada suami kepada istri kepada guru kepada tangga kepada atasan kepada bawahan dan juga sikap global baik secara global kepada bangsa dan negara baik terhadap bang bangsa nusangkan enak-enak ewa krona tebak nate tem Turki aljah Zahir kemaroko Mesir Mekah Madinah nate tidak ada pengajian 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 pimpi rawai oleh khotbah niku temeriko kedanduwe sertifikat pak kalau ada sertifikat khotib baru bisa kalau enggak bisa enggak boleh nanti paham kan ini bebas enak Indonesia tahlil pimpi rawai jamnya pimpi rawai ini diterapkan oleh Nahdlatul ulama untuk menjaga keutuhan dan kedamaian bangsa nek damai aman nek aman iso ibadah pesantin iso aktif ngomong-ngomong pagi perorohi ngomong muliakan milosaki ngaramah kapten Kiai dalam hal negara turut berjuang salah satunya salah satunya menciptakan Pancasila Pancasila itu Pak hasil kesepakatan Kiai perang nangguni 10 November 10 November melawan penjajah sekutu di bawah pimpinan Inggris tentara puluhan ribu senjata canggih dan membawa bom pembunuh penghancur pengebom pesawat pengebom Kiai santri sindasugirman lapor kepada Presiden Soekarno agar cepat meminta fatwa Kiai apa melawan apa menyerah kenapa demikian karena TNI belum terkonsolidasi belum ada TNI ya ada namanya 5 Oktober tapi belum ada pangkat itu ini belum ada Kiai mudun ngawo santri kaya makhruz ngawo santri ratusan ngawo benang nek benangnya diwengenek nok dari lautan Kiai ambas buntet ngawo kacang ijo nek di tawur ke jadi tentara pirang-pirang ewu Kiai bayi towi lasem ngawo sorban nek-nenek pesawat bodoh tiba itu saja senjatanya orang-orang senjata orang-orang senangat apa mana sepatu bayaran orang-orang santri masya Allah perang kok sangat jepit orang dua popo ngawo senjata bambu kayu atau pring di lensipi orang-orang apa santri ya Allah perang perang-perang santri perang ke orang yang gue celana dalem di lala menang ya sepuluh sepuluh Ayo sepuluh Ayo semakin merdeka tidak jadi atau merdeka dengan sistem yang lain kok menang Alhamdulillah bantai sing mati ratusan Kiai santri sing mati ribuan mempertahankan lo negara negara pun itu begitu pula ketika dame gawe dasar negara ketika akan membuatkan segala Wong sing berjuang melawan penjajah quick to do Islam tok was income berjuang melawan penjajah bukan Islam saja Islam berjuang protestan berjuang katolik berjuang Buddha Hindu kohucu berjuang melawan penjajah kalau negara dijadikan negara Islam Apakah yang Kristen terima Hai paham betul Apakah yang Buddha terima dikait negara hidup apa yang Kristen terima yang kora terima nolak KB akhirnya sebelum membawa negara perang Hai oleh karena itu diadakanlah konsensus apa itu konsensus ibu-ibu meski orang orang mengerti kesepa kiai Hashim Asyari rahimahullah ngumpul nek kiai-kiai nanggone Surabaya puasa tiga hari wengi-wengi daluh nopo wiridah ya Allah kusti negoro nopo kusti Indonesia terakhir malam terakhir kiai Hashim Asyari sholat rongroh kaat sholat istighoro karo kiai sejini rongroh rongroh kaat rongroh kaat rongroh kaat rongroh kaat rongroh kaat rongroh kaat pertama pertama yang diwacok surat kahvi pimpatang puluh rongroh kaat kedua sih diwacok surat taubat pimpatang puluh nek sing lakoni kiai pemalang kelengger akhir bareng mesuh bufajar ana isyarah ilahiyah nopo dawwe jari Allah Hashim orausah gawe negara agama gawe wae dasar negara yang tidak bertentangan dengan namanya akhirnya kiasi mutus putranya jeninya Abdul Wahid dikirim Jakarta menghadiri musawaroh dipimpin oleh Presiden sutarno maka tercetuslah yang disepakati dasar negara adalah panca jawab KB panca jadi Pancasila tidak sedikit andil kiai andil NU untuk negara paham betul Pak Pancasila itu yang benar karena kiai puasa diisi wiri dan gisi oleh takut Gusti Allah oleh perang mati pirang-pirang eh teko bocang nom cengkut Hai pidato sudara-sudara Pancasila kapir Pancasila tohut Pancasila berhala yang benar khalifah pidato meronoh-meronoh eh meneh meneh ngomong mana Pancasila kapir berhala terus yang benar khilafah aku patah kok waktu gai perang podo luka-luka podo mati kowe nandii hai aku nganggok kowe cih halus mesti nganggoknya raimu raimu nyocotop hahaha lewujai perang kok korono kau juru-juru kapir posa telung dino istiqoro kok kapir berhala karbopo ganti khalifah oke kalau mau ganti khalifah tunjukkan kepada saya negara yang sedang merapkan khalifah yang aman mana yang aman mana Irak satu juta lebih perang saudara karena merapkan khilafah Syria lebih dari 700.000 Libya lebih dari 300.000 semuanya perang karena ingin menerapkan berarti anda ingin membuat perang saudara nanggone indone apapun resikonya akan saya pertahankan Pancasila ayo gelut-gelut simpetin Pancasila selamat karena perang-perang bangsa nangarep dia ibu ri namanya kaya nangarep sampai biang saya ingin meminta saya apa kaya nangarep paham nge jadi Pancasila ni ku nopo kanggo ngomong sece ni kanggo bersatu ini pegang Pancasila amankan negara ini namanya akhlak dengan negara negara temui jika mau nangarep gua yang di sini pun salah orang yang dapak di mobil yang dibuat perang dan perang satu juta ibu bisa ngomong Islam apa orang itu ke mana dia ke Islam Tidak di situ kamu bisa 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 di situ kalian juga bisa di situ NU, namanya Kiai, namanya Santri, adalah bisa menciptakan ketenangan negara bisa menciptakan keamanan, ini namanya akhlakul kari, akhlak di dalam negara nah itu semua adanya di pesantren, Kiai pesantren pelajar pesantren, ah tidak ada yang memberikan pelajaran keras demo, mantuni orang nonong, gitu bukan namanya banser tidak berani banser berani mau banser bisposone Ramadan maso orang wani, wani ayo perang aku, lawas kan kambi banser nanti ngelutuh kaya kambine, kapan kaya, jari kaya mengkau, tunggu komando para Kiai iku api banser keras, tegas, tapi tetap nunggu perintah ulama, ulama sopoh, ulama NU, NU sopoh, NU oleh gawai pesan, jadi satu-satunya lembaga yang diri doi Allah, yang sudah terbukti, tidak membuat kerusuhan adalah lembaga pesan Alhamdulillah teman-teman terima kasih syukri yang kami meronok-meronok luar biasa insyaAllah pada akhirnya kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati